Berkat penampilan apiknya sejauh ini di Piala Dunia U17 2023, striker skuad Garuda Muda, Arkan Kaka, telah mendapatkan sejumlah tawaran untuk bermain di luar negeri. Tawaran yang diterima Kaka diungkapkan oleh ayahnya, Purwanto Suwondo, dalam sesi konferensi pers di Pusat Informasi Piala Dunia U17 di Surabaya, Kamis Siang. Mantan pemain timnas Indonesia ini mengaku sudah ada agen yang menghubungi untuk menunjukkan ketertarikannya merekrut Kaka. Ia membocorkan salah satu agen tersebut berasal dari Norwegia. Meskipun demikian, Purwanto ingin anaknya dapat menunjukkan prestasi terlebih dahulu di Liga 1 sebelum berangkat ke luar negeri. Kemarin ada dua orang agen yang sudah WA saya, yang mana dia mau minta telepon ke saya, dia mau calling dari saya, termasuk salah satu dari Norwegia. Saya juga nggak tahu dari mana, rupanya dia DM ke teman saya, teman saya kasih nomor ke saya. Akhirnya saya bilang sama dia, bahwasannya, oke saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur dia mau bisa perhatian ke Kaka. Cuma saya dalam hal seperti ini, sebagai wali murid, sebagai orang tua, untuk sekarang saya belum bisa memberikan keputusan, bahwasannya Kaka sekarang lebih fokus ke Piala Dunia dulu, dan kedua sekarang dia lagi bersama dengan Persis Solo, yang mana saya tidak berhak untuk melangkah lebih jauh untuk itu.